Beberapa waktu terakhir beredar daftar nama penerima vaksin COVID-19 yang akan disutik bersama dengan Presiden Jokowi Dodo pada Rabu pekan depan. Dalam daftar tersebut terselip sejumlah nama publik figur, mulai dari Presiden Raffi Ahmad hingga Jurnalis Nachwa Sihab. Terkait hal ini, PNLV19 akan bicara. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmisi, membantah kebenaran daftar tersebut. Nadia memastikan daftar itu bukan rilis resmi dari Kemenkes. Dikutip Retributes.com, Jumat 8 Januari 2021, Nadia mengatakan daftar para penerima vaksin dan juga pelaksanaan hingga kini masih dalam tahap penggodokan. Hal ini, antara pihak Kemenkes masih menunggu izin penggunaan darurat atau AUA dari BPOM. Sehingga daftar yang beredar tidak dapat dijadikan sebagai rujukan. Nadia pun meminta masyarakat agar tidak merujuk dan menyebar luaskan informasi tersebut serta menunggu informasi resmi dari Kemenkes. Sebelumnya, beredar daftar nama sejumlah publik figur yang disebut-sebut akan menjalani vaksinasi bersama dengan Presiden Jokowi pada tanggal 13 Januari mendatang. Dalam daftar tersebut tertulis nama Raffi Ahmad, Bunga Citralestari atau BCL, Dr. Tirta, hingga Najwa Sihat. Selain itu, juga tercantum sejumlah nama tokoh kesehatan serta perwakilan Ormas NU dan Muhammadiyah. Seperti vaksinolog Dirga Saktirambe, Ketua IDI Daeng Fikih, serta Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPANI, Harif Fadilah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!